Intro Masjid Amalia Sidomulyo Barat menghadirkan penceramah guna mengisi malam Ramadan. Dalam tausiah menjelang tarawih, penceramah mengingatkan jamaah tentang keutamaan sholat tarawih serta sholat fardu isya. Mengisi bulan suci Ramadan turut dibarengi dengan tausiah agama, hal ini guna mendukung peningkatan keimanan bagi warga muslim. Kegiatan ini turut dilakoni pengurus Masjid Amalia Sidomulyo Barat dengan menghadirkan penceramah dari Majlis Dai Kota Pekanbaru. Dalam tausiah pada Ramadan kedua, penceramah Khairul Fikri mengingatkan jamaah Masjid Amalia untuk menghidupkan sholat sholat tarawih di bulan Ramadan, baik dengan 8 rekaat atau 20 rekaat dan ditambah 3 rekaat witir. Allah adalah orang-orang yang beriman, itu yang pertama, orang Islam banyak tapi yang beriman hanya sebahagian saja. Nah, itu yang dipanggil oleh Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas semua berpuasa. Nah ini, Alhamdulillah, tadi siang kita sudah berjuang melawan hawa nafsu, yang itu berpuasa di bulan Ramadan. Umat Islam turut diajak untuk memperbanyak bersyukur dan berdoa agar tetap dipertemukan dengan Ramadan di tahun mendatang. Hermansa melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.